Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kita lanjutkan pembelajaran kita pada tema Semangat Menuntut Ilmu. Pada kali ini kita akan menerjemahkan Surat Al-Mujadalah, ayat yang ke-11. Baiklah, anak-anak sekalian kita tajarus terlebih dahulu sejenak. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ayuhal ladhina amanu. Iza kila lakum tafassahu fil majalisi Fafsahu yafsahillahu lakum Wa'idha kilan suzu fan suzu Yerfa'illahu alladhina amanu minkum Wa'alladhina utul ilma tarjat Wa'allahu bima ta'amaluna khobir Jika kita terjemahkan perlafatnya Ya ayuhal wahai Alladhina orang-orang yang Amanu mereka beriman Iza kila Iza apabila kila dikatakan Lahkum kepada kalian Jadi Allah SWT mengingatkan kepada kita Tentang peristiwa Di masa Rasulullah SAW Bahwa ada orang-orang yang beriman Mendapatkan perintah dari Rasulullah Yakni tafassahu Kalian melapangkan Atau berlapang-lapanglah kalian Fil majalis Di dalam majelis Atau tempat orang Menuntut ilmu Fafsahu Maka lapangkanlah Yafsahillahu Allah akan melapangkan Lakum bagi kalian Dan jika Rasulullah mengatakan Wa'idha kila Dan apabila dikatakan Ansuzu Berdirilah atau bangunlah Fansuzu Maka berdirilah atau bangunlah Yarfa'illahu Allah akan mengangkat Alladzina Orang-orang yang Amanu Mereka beriman Minkum Di antara orang-orang tadi Alladzina Walladzina dan orang-orang Utu Mereka mendapatkan Al-ilma Ilmu pengetahuan Darajatin Dengan beberapa derajat Wallahu dan Allah Bima ta'maluna Terhadap apa yang kamu kerjakan Khobir Mahatlin Anak-anak sekalian Pada ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala Mengajarkan kepada kita Asbabun uzulnya adalah Ketika ada orang Yang datang terlambat Dan membuat gaduh Dan orang tersebut Sesungguhnya adalah Orang yang Setiap Nabi Mengadakan kajian Pasti datang Karena orang ini Ada keterbatasan Dalam pendengaran Maka dia selalu Duduk paling depan Pada kesempatan itu Orang ini Datangnya agak terlambat Sehingga Orang ini Ingin maju ke depan Lalu Orang yang Di belakang Merasa terganggu Dan terjadi ribut Maka Turunlah ayat ini Yang dengan jelas Mengatakan Berilah kelapangan Di dalam majelis Dan Berdirilah Atau bangkitlah Ketika disuruh Bangkit Dari ayat ini Ada Makna bahwa Orang yang Menuntut ilmu itu Orang yang harus Taat Patuh Kepada guru Atau orang yang Sedang memberikan Materi pelajar Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Berjanji Kepada kita Bahwa Orang-orang yang Taat Orang-orang yang Patuh Kepada guru Akan diberikan Derajat Oleh Allah Jika dia Beriman Dan Berilmu Jadi ayat ini Sangat tegas Agar manusia Memiliki Derajat yang Tinggi Derajat yang Baik Maka dia Harus Beriman Dan Berilmu Pengetahuan Dengan demikian Berilmu pengetahuan Itu menjadi Sangat penting Karena Dengan ilmu pengetahuan Itu Allah Akan Mengangkat Derajat kita Sekarang Menghirup Udara Di pagi hari Rasanya Segar Menjalar Keseluruh tubuh Kalau anda Ingin Hidupmu Senantiasa Penuh Rahmat Ilahi Jangan Pernah Berhenti Teruslah Belajar Demikian Semoga Bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih